Halo guys, saya Erwin disini, ketemu lagi dengan saya, hari ini saya akan melawan Black Waryon Kanggun untuk difficulty nya very hard ya guys Hari ini nocam lagi soalnya ini Kanggun ini HP nya juga 100 juta lagi guys Jadi kalau pakai kamera saya bingung mau ngomong apa, nanti ini videonya akan saya potong ya di tengah-tengah biar gak terlalu lama guys Langsung aja guys, jadi untuk melawan si Kanggun ini kalian harus menggunakan tanker yang kuat ya Jadi antara Rudy atau Rudy Plus dan harus di GB mentok ya guys ya, kalau gak gitu gak bakal kuat TB nya Tapi kalau kalian Rudy nya kurang kuat seperti saya, lebih baik menggunakan KD Tapi kalau kalian menggunakan KD, harus menggunakan 2 healer guys, kalau 1 healer gak kuat ya guys ya Lalu si Kanggun ini juga bisa ada buff shock, jadi kalian harus menggunakan antara Henry Biru atau Noho Kalau kalian menggunakan Noho pasti lebih cepat ya bunuhnya, tapi Noho nya minimal level 40 guys Kalau punya saya Noho nya masih level 38, kalian level 38 kasih skill level up itu masih tembus guys, shock nya Kalau level 40 kalian kasih skill level up itu baru gak tembus shock nya Karena Noho saya kurang level, jadi saya gunakan Henry disini Dan tanker nya saya ganti dengan KD guys Oke untuk strateginya, ini sama dengan strateginya kalau kita melawan Windigo Kalau kalian pernah melihat video saya waktu saya menyelesaikan Windigo, strateginya sama seperti itu guys Jadi ini KD nya lari muter-muter aja, biarkan si Kanggunya ngejar-ngejar guys Tapi jangan terlalu jauh ya, soalnya kalau kalian terlalu jauh nanti Kanggunya bakal nolehnya ke dealer kita guys Jadi seperti ini ya, kira-kira jaraknya seperti ini, kalian berhenti setiap beberapa saat guys Soalnya dia setiap beberapa saat dia akan mengeluarkan AOE, AOE yang lingkaran itu Jangan terlalu jauh, jadi kalian harus berhenti-henti guys Kalau kalian lari terus, itu terlalu jauh nanti targetnya bakal pindah Jadi setiap beberapa saat, kalau sudah kira-kira terlalu jauh, kalian berhenti sebentar guys Lalu jangan lupa sering-sering gunakan skill 3 nya Setiap skill 3 nya ready, langsung kalian gunakan guys Soalnya Henry ini tidak bisa reduce damage ya guys ya Jadi yang bisa reduce damage cuma si Karin dan si KD aja di informasi saya Karena itu setiap skill 3 nya ready, harus kalian gunakan guys Seperti ini ya, lari-lari terus, waktu dia ada lingkaran itu kalian berhenti dulu Lari lagi guys, kalau skill 3 nya ready, kalian gunakan dulu Kalau skill 1 nya itu bisa digunakan juga ya, skill 1 nya KD itu adalah heal Jadi lumayan guys Kalau sekarang kalian kabur dulu guys, seperti ini Ini berhubung saya mortal jadi saya TP aja guys Kita kabur lagi, sekarang gunakan skill 3 nya guys Begitu skill 3 nya masuk, kalian kabur lagi guys, seperti ini terus ya Ini sudah 67% lagi ya guys ya Ini HP nya 100 juta juga guys, jadi lama ya Di very hard ini lama-lama semua Apalagi nanti yang habis ini, yang Lee Lee very hard itu HP nya 120 juta guys Dan nanda bersek nya, saya masih belum tembus ya, yang Lee very hard Ini sekarang kita fokus dulu disini guys, soalnya ini lama, kira-kira membutuhkan waktu 10 menit Lebih cepet ya, daripada yang Argo Argo itu saya membutuhkan waktu kira-kira 15 menitan guys Oke ini tekniknya seperti ini terus guys, kalian ulang-ulang terus Gunakan skill 3, kalau ready, ya kalau kalian mau gampang waktu dia mengeluarkan AO yang lingkaran Kalian gunakan skill 1 nya, yang heal nya itu Kalau skill 3 nya kalian gunakan terus setiap ready guys Nah ini Ini gunakan skill 3 nya kabur lagi guys Oke gitu aja terus guys, sampai nanti kita menang Ini videonya akan saya percepat ya, biar gak terlalu lama Oke guys, kembali lagi, HP nya tinggal 6 juta lagi guys ya, atau 6% Jangan lupa, lari-lari terus guys, jangan di TV Jangan sampai kena party kalian ya, OA nya, soalnya lumayan sakit Ini sudah tinggal 3% lagi guys, jadi ini lumayan cepet ya, jika dibandingkan Argo Dan untungnya si Kanggun ini gak bisa bersek guys Kalau bisa bersek seperti Lee, mungkin sudah kalah ya saya 1% lagi guys, 500 ribu lagi Dan kita menang guys Oke sekarang kita bahas item dan informasinya guys, seperti ini Jadi di depan kita gunakan KD, untuk set nya adalah full defense Jadi bukan skill level up, tapi full defense guys Lalu saya kasih Immortal 1 disini, Revive 1, dan saya kasih Indomitable 1 disini guys Lalu untuk barisan tengahnya, saya gunakan Karin Karin nya ini healer utama kita, set nya Sareos guys Yang decrease skill cooldown ya, 1 badan Lalu saya kasih Temasation 1, saya kasih Revive 1, dan Immortal 1 guys Lalu healer satunya, kita gunakan Henry disini, Henry biru ya Ini set nya skill level up, 1 badan, lalu saya kasih Revive 1 Temasation 1, dan Immortal 1 guys Ini kalian kalau mau menggunakan Noho lebih bagus guys Bisa lebih cepat ya bunuhnya Tapi Noho saya masih level 38 Jadi level 38 itu meskipun kalian kasih skill level up Dia itu masih tembus shocknya guys Karena itu saya ganti ke menggunakan Henry Kalau kalian Noho nya ini minimal level 40 Itu kalian kasih skill level up, itu shocknya sudah tidak masuk guys Lalu untuk DPS utama kita, saya gunakan si coset ya Bentar Ini kok malah tukar ke sini Ini Coset nya, set nya adalah seperti biasa Set critical, 1 badan Lalu asistenya, saya gunakan Transcendent 3 biji guys Jadi biar pukulannya sakit Soalnya HP nya 100 juta guys Dan lama banget ini bunuhnya Untuk pet nya Pet nya yang saya gunakan adalah pet saya sendiri Ini Elena yang Fodina Dia akan menambahkan critical dan attack ya Critical rate maksudnya Lalu untuk formasinya saya gunakan recovery Jadi recovery level 10 Dengan 2 healer di tengah guys Jadi bukan yang defense ya Tapi kita gunakan yang recovery Oke sekarang kita pindah ke master nya Master nya seperti ini guys Jadi ini kalian ambil yang atas semua Yang level 25 kalian ambil yang tengah Lalu kalian ambil yang atas semua Jangan lupa yang resist ya Yang start resist nya kalian ambil yang bawah Di level 65 Dan di level 90 Kalian ambil yang bawah Ini biar gak masuk ya shock nya Jadi ini 20% ya 15% Lalu ketambahan dari resist nya di Henry Itu shock nya udah gak masuk guys Lalu yang lainnya kalian ambil yang atas semua Sampai 805 guys Biar hero nya si Karin besar Untuk master nya sudah kita bahas Sekarang kita pindah ke potenya Ini adalah potenya si Karin 14 15 15 Lalu ini potenya si KD 6 11 11 Ini potenya si Henry 33 34 Dan ini adalah potenya si Koset guys 15 14 14 Oke guys Kira-kira begitu aja Video saya kali ini Semoga membantu kalian Yang stuck di Kangun yang very hard ini Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe Agar saya cepat mencapai 1000 subscriber Dan semakin semangat Bikin konten nya Thank you for watching guys See you next video Bye 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 bye